Pak Jokowi itu tadi kan dengan gayanya yang khas itu, itu sebenarnya lebih mudah gaya politik yang tadi saya sebut. The equalitarian itu lebih mudah sebenarnya masuk ke berbagai segmen. Makanya kemudian daya tahan Pak Jokowi kan di situ. Coba misalnya Mbak Patricia perhatikan sejak 2014 ke sini. Bahkan lawan politik utama dalam kontestasi yang namanya Pak Prabowo. Menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi di periode kedua. Di periode pertama kan tidak ya, di periode kedua bisa nyantuk. Tapi lagi-lagi ya, sekali lagi, apapun yang kemudian menjadi bacaan kita tentang momentum kebersamaan ini, jangan juga berekspektasi terlalu tinggi bahwa kemudian ini menuntaskan persoalan bangsa kita. Ini kan lagi-lagi temporer dan seremonial, simbolik. Sesuatu yang seremonial, simbolik itu perlu di-full off oleh hal-hal yang sifatnya lebih taktis, strategis dan berjangka panjang. Contoh bisa kerja para menteri. Ya, itu jangan kemudian karena Pak Jokowi merasa nyaman dengan satu-dua menteri, kemudian dianggap selesai itu. Ya kan, urusan kementerian bersangkutan. Enggak juga, karena publik yang mengevaluasi. Presiden memilih publik yang mengevaluasi. Misalnya kerja Pak Erick. Itu kan akan dievaluasi sampai 2024. Nanti akan ada kelompok rasional retrospective. Kelompok rasional yang menelisik apa yang dilakukan di masa lalu. Oke, nanti gimana kinerja Pak Erick? Apakah dia bagus untuk menjadi paket? Oke, Mas Jokowi kita tahan dulu ya. Ini adalah momen yang tentunya kita cerahkan. Adalah pembicaraan dan juga salaman yang diantara Pak S.B. dengan Pak Jokowi. Udah jarang sekali kita temui. Udah jarang sekali, betul. Senang ya melihatnya ya. Iya, saya sih suka. Tuh, dikasih wejangan mungkin ya. Bahkan tadi sebetulnya Kaesang sempat menunjukkan egg out yang cukup menariknya di situ. Pak Jokowi gimana pun dari sisi usia, junior. Dari sisi periodisasi kekuasaan juga junior di Pak S.B. Iya kan? Tuh. Sehingga kemudian sangat baik sekali ketika mengundang beliau dalam momentum kekeluargaan gitu. Ini kayak gini nih bagi publik tuh menyenangkan sih. Kita udah terlalu penat dengan hal-hal yang benturan-benturan ya. Apalagi kemudian benturan itu dengan narasi-narasi provokatif. Nah, narasi provokasi itu dalam banyak hal membuat polarisasi itu kan mengarah, kalau isilah sosiologi konflik dari Lewis Kauser ya dalam konteks pendekatan akademik, itu seringkali mengarah ke konflik non-realistis. Jadi konflik itu kan ada dua ya, konflik realistis, konflik non-realistis. Kalau konflik realistis itu sebenarnya bisa disembuhkan seperti orang pemilu kontestasi. Setelah pemilunya selesai, bisa kemudian diselesaikan di koridor-koridor yang sebenarnya dijadikan koridor bersama seperti hukum, lewat misalnya kalau mau legal standing ke mahkamah konstitusi silahkan. Tapi kalau masuk konflik non-realistis ada melibatkan suku, agama, ras, etnis, ideologisasi, kapitalisasi isu sara. Itu kan lukanya itu susah disembuhkan, gitu ya, meskipun pemilunya udah lewat, gitu. Tapi bagaimana sih Mas Gun-Gun melihat bahwa, kalau kita lihat tadi ya, pada saat bersalaman ini nampaknya hangat sekali, kemudian tidak ada, seperti tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Atau mungkin juga membawa unsur-unsur partai politik, ya kan. Ya, artinya tahu sempat lah, ya kan.